10.270 untuk breakoutannya dari saham SCMA nah kalau dilihat dari garis MA ya ini sudah digambarkan ya di area sini dia memang masih ya Hai isi to invest kembali lagi bersama saya Dento dalam akademik saham pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir selamat datang dan selamat menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup telegram silahkan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real-time dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan baik saya akan membahas dari sektor teknologi ya ini hari ini menguat yang paling cukup signifikan ya teman-teman bisa kita lihat hari ini yang pertama itu adalah saham mtek nah hari ini mtekni naik signifikan sebesar 8,1% dan ini saham mtekni sudah dibahas di grup ya jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk saham mtek jadi kalau teman-teman hari ini yang punya ya yang memang tadi pagi juga mengikuti di grup telegram ini sudah direkomendasikan jadi selamat yang sudah cuan juga nah hari ini saya akan mengupdate gimana nih untuk saham mtek ke depan apakah memang masih cukup bagus atau tidak nah kita lihat ya nah kalau dilihat di sini dari garis vibonansi ya di sini mtekni masih menyentuh area 2099 atau 2100 ya hari ini kan closingannya di 2100 high nya tapi dia memang masih bertahan ya belum adanya apa breakout dari area 2100 jadi kalau yang sudah punya hari ini boleh di hold nggak boleh saja selama dia masih berada kuat ya untuk high ini untuk naik ke atas seperti ini jadi ini membentuk high baru di sini apa membentuk low baru ya di sini low kemudian ini low tapi low nya itu lebih tinggi dari high apa dari low sebelumnya dan ini low juga jadi intinya secara jangka pendek dia masih uptrend nah kalau dilihat dari garis uptrend seperti ini ya dari trend lainnya Nah untuk gimana selanjutnya yang sudah punya boleh hold dengan target price jangka pendek ada di 2285 kalau dia jebol di 2100 atau di 299 ini dia berpotensi masih menguat ya di 2285 tapi kalau esok hari misalkan ada profit taking wajar saja ya karena di area 2100 di area sini adalah sebagai area resisten apakah per masih bisa ditembus atau tidak nah ini kita lihat esok hari dan akan dibahas secara real-time juga di grup telegram juga ya dan untuk resistennya ya masih disama di area sini dan untuk supportnya ada di seri 1870 ya di area sini ini jadi kalau teman-teman yang sudah punya ini boleh esok hari di watchlist tapi bagi teman-teman yang sudah yang belum punya ini besok hari di watchlist yang sudah punya esok hari ini di area 2100 ini kita lihat apakah memang masih bisa naik atau tidak ya karena memang sebenarnya kan jangka pendek ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik sebenarnya karena memang dia baru saja tembus ya untuk saham mtek ini baru saja tembus dari MA200 dan dia breakout ya potensinya untuk jangka menengahnya lagi ya ke sini ya sebenarnya ke area 2350-an di area sini karena apa di sini ada beberapa gap-gap yang memang harus ditutup tentunya kita lihat ya di area 2250 terlebih dahulu ya ini saya gariskan dulu di sini 2250 ini untuk target target selanjutnya ya kalau dari Fibo ya di area 2285 di area sini di area garis kuning sebelum dia lanjut naik ke atas tapi intinya nanti geraknya dia akan zigzag terlebih dahulu ya kalau memang esok hari akan menguat di zigzag terlebih dahulu sini kemudian dia yang penting bertahan di area MA200 ya dan dia akan melanjutkan kenaikan tentunya seperti ini jadi sesuaikan disclaimer on sekali lagi karena memang ini saham mtek kan ini sudah naik tinggi jadi esok hari kita bisa watchlist lagi ya untuk saham mtek berikutnya itu ada saham Arto ya hari ini saya akan bahas Arto juga hari ini Arto ini mix ya pergerakannya sempat low di 10.900 dan high-nya di 11.100 nah ini hari ini sebenarnya ketahan ya ini Arto ini ketahan di area 11.000-an sebenarnya kenapa karena memang jangka pendek ini memang harus tembus dulu terlebih dahulu di area 11.000 sebelum dia naik ke 11.940 ya di area sini diambil dari area MA200 ya kalau memang dia naik lagi ke atas ya ini sebenarnya masih peluangnya masih ada tapi tetap sekali lagi hati-hati karena memang ya sudah naik tinggi ya bahkan punya modal dari bawah ini siap-siap untuk profit taking tapi sebenarnya di sini ya di area sini ada low kemudian dia low dan di sini low-nya kembali tapi memang low-nya ini lebih tinggi terus jadi artinya dia secara trend masih uptrend ya kalau dilihat di sini memang masih uptrend jadi kalau ditembus di area 11.000-an yang ke atas ya ini boleh nih teman-teman untuk esok hari watchlist terlebih dahulu ya kalau yang belum punya gimana kalau yang belum punya tungguin saja ya selama dia memang masih koreksiannya koreksian normal ya ini teman-teman boleh tungguin kalau mau ya kalau mau masuk di area 10.092 nih di area sini ini di area ma2 apa 60 dan 20 ya ini ada double ma ya ini sebagai area support berikutnya potensinya ke 11.940 tapi kuat atau enggaknya karena ini hari ini kan volumenya kecil dan ini ya mix ya pergerakannya mix seperti ini jadi ya hati-hati saja esok hari yang penting jagain dan pasang untuk stop lossnya ya secara otomatis di sekuritas teman-teman nah ini untuk saham Arto dari RSI nya juga di 63 Bandarwik di sini masih naik ya atau masih memang masih masuk ya tentunya ini volumenya juga masih tidak terlalu tinggi sebenarnya hari ini nah ini untuk saham Arto saham berikutnya itu adalah saham Gotoh nah hari ini Gotoh ini mengalami apa ya namanya closingannya ini pergerakannya mix ya hari ini low-nya itu di 296 dan hari ini terlihat Gotoh ini memang masih menguji area resisten di area MA20 yang mana MA20 nya adalah di area 310 nah di area sini ini harus diuji terlebih dahulu nah sebelum dia memang lanjut naik ke 324 jadi kalau teman-teman untuk saat ini sebenarnya ya di area sini ini di area 310 ya ini untuk teman-teman bisa watchlist terlebih dahulu kalau dia breakout dari area 310 ini boleh teman-teman lakukan baik tapi kalau dia belum breakout ya sebenarnya ya saran saya kita wait and see terlebih dahulu sebelum nanti dia lanjut breakout nah ini untuk saham Gotoh jadi strateginya kita wait and see terlebih dahulu kalau dia breakout ini kecenderungan lebih menarik sebenarnya nanti pergerakannya nah ini untuk saham Gotoh berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini sempat mixnya juga sebenarnya itu ada saham BBYB nah BBYB hari ini ditutup minus 1,4% dan hari kemarin kan memang sudah naik tinggi 9,7% hari ini wajar ya karena hari ini ada koreksian karena adanya profit taking dari para investor nah sebenarnya untuk BBYB ini kansnya ini masih cukup bagus ya pergerakannya kalau dilihat dari sini dari garis MA nya dia memang masih tertahan di area MA 100 dan MA 200 nah kalau di sini dia jebolin ya di area sini di area MA sini dia jebol ya ini potensi untuk melanjutkan kenaikan ini masih ada nah untuk naiknya nah untuk naiknya di sini secara trend dia harus ke area 1675 terlebih dahulu sebelum dia breakout terlebih dahulu nih jadi harus breakout dulu nih di area sini area onrend kemudian area biru 1650-an di area sini ini harus di breakout terlebih dahulu kalau dia gagal breakout ini akan berpotensi untuk turun yang penting di sini teman-teman lihat gambarannya ya di sini ada low kemudian di sini ada low jadi low ini atau low ini lebih tinggi dari apa lebih rendah dari low yang akan dibentuk nih di area selama dia memang masih berada di area sini berada di area atas ya belum down trend ya ini posisinya masih penguat ya masih ada penguatan tapi yang jelas ini akan menguji area resisten di area sini dulu seperti hari ini juga menguji ya kalau esok hari ada pengujian lagi dan gagal ya ini akan berpotensi turun nah potensi turunnya ke mana potensi turunnya ke area 1380 ini sebagai area support jadi silahkan catat teman-teman itu 1380 ya ini adalah support yang diambil dari fraktal atas nah di area sini ya untuk area support tanya nah kalau di sini ada supportnya juga nih di 1420 tapi kita gunakan terlebih dahulu yaitu fraktal atas ya di area sini 1380 sebagai support kuat juga nah ini untuk saham BBYB berikutnya ada saham SCMA SCMA hari ini kita lihat dia naik ya 5,9% ditutup di area pas di area trendline nah di area trendline ini diuji ya sempat sebenarnya hari ini sempat breakout namun gagal untuk bertahan nah potensinya gimana dia breakout dari area fraktal atas di 242 nya berpotensi menguji area resisten selanjutnya di 270 ini sebagai area potensial nah kalau di sini kan dia gambarnya ini dia breakout terlebih lebih dahulu ya ini lurusan dari sini dia breakout nih di 250 atau di 251 nya di area sini dia breakout kemudian ke area 2270 untuk breakout tanya dari saham SCMA nah kalau dilihat dari garis MA ya ini sudah digambarkan ya di area sini dia memang masih ya di area 7270 ini sebagai area potensi untuk resistennya nah ini untuk saham SCMA volumenya juga tinggi ya jadi kalau teman-teman lihat lihat di sini volumenya tinggi RSI nya di 65 dan Bandarwik di sini masih masuk artinya ini boleh teman-teman esok hari watchlist kembali kalau dia breakout di 250 keatas confirm untuk ke 2070 nya ini untuk saham SCMA nah berikutnya ini ada saham yang menarik sebenarnya itu dari sektor semen ya tapi sebelum bahas sektor semen saya akan bahas dulu TOWR nah ini hari ini TOWR ini lanjutkan penguatan nah ini dia breakout nih teman-teman cakep ya cakepnya breakout nya dari sini nih dari 1200-an di area sini 1210 dia breakout mode hari ini dia gap ke atas bukan gap ya tapi dia naik dibukanya naik ya ini potensi untuk teman-teman yang memang belum punya nih karena kan ini sudah membentuk low nya lagi ini low nya lagi ya ini low kemudian ini low nya lebih tinggi dari low sebelumnya ini artinya di area sini ini membentuk penguatan kembali ya nah ini potensinya kemana kalau dilihat dari sini ya dari target presenya itu potensi ke 1290 atau 1300 ya di 1300 ini sebagai area targetnya jadi teman-teman silakan yang sudah punya hari ini boleh di hold terlebih dahulu yang belum punya ini boleh layak masuk nggak boleh saja esok hari esok hari jadi teman-teman boleh buy ya untuk rekomendasinya tapi kalau memang mau tunggu dulu di area support di area 1200-an ya silakan saja dan untuk dari tren lainnya ini masih terus melanjutkan penguatan ya terlihat di sini di 13 nya di 13 1260 di 13 30-an ini adalah sebagai area resistennya selama dia memang masih jadi tren lainnya naik seperti ini ya udah kita masih boleh manfaatkan untuk buy nya manfaatkan untuk teknikal ya karena dia memang breakout dari fraktal nah ini untuk saham TOR dari volumenya juga hari ini sebenarnya lebih rendah dari hari volumen kemarin tapi memang ya masih pergerakannya masih cukup bagus nah ini untuk saham TOR nah kita akan bahas nih dari sektor semen ada SMGR SMGR hari ini naik 4,2% ya ditutup di area 6750 nah kalau dilihat di sini kalau teman-teman lihat ya dia ada sinyal buy di sinyal 4 dan ini dari menunya ya teman-teman lihat ya di area bukan di area tapi di menu 4 di sini dia ada naik ya atau ada sinyal buy nya nah sebentar ya saya akan carikan untuk SMGR dia ada muncul sinyal buy kemudian juga ada INTP juga ya tapi yang saya akan bahas dulu dari SMGR nah SMGR ini potensi menguat nih lanjut kembali ke area 6900 sebagai target price jangka pendek nah jangka pendek apakah memang masih menguat ya ini bisa saja menguat ke area MA20 ya sorry MA200 maksud saya MA200 di 7280 ini akan diuji terlebih dahulu di area sini ya ini untuk target berikutnya kalau dia breakout nih dari sini ya dari ini kan ada beberapa MA ya ada MA60 ada MA20 ini di breakout kemudian yang akan di breakout lagi adalah MA100 ya MA100 ini harus di breakout terlebih dahulu dan volumenya yang menarik juga ada akumulasi ya terlihat di sini ini ada volume tinggi kemudian volume tinggi volume tinggi jadi ini sudah mulai diakumulasi nah kenapa karena memang komoditas energi dari batubara juga kan melemah jadi ini imbasnya kepada semen-semenan ini mulai naik kembali nah ini untuk potensi dari saham SMGR berikutnya ada INTP ya INTP juga sama nih naik 5,9 dan memang sudah muncul di sinyal ya ini ada sinyal untuk INTP ini sinyal buy nya kalau teman-teman di grup telegram ini sudah dibahas ya pastinya di scan ya dan ini terlihat di sini INTP kemana nih larinya nah INTP ini dalam jangka pendek dia akan menguji area level resistant terlebih dahulu di area 9800 nah kalau memang dia breakout ya ini breakoutannya nih nanti cakep ya potensinya ke akan ke area sini lagi nih ke area 10300 sebagai area potensial berikutnya kalau dia breakout tentunya tapi ini masih bisa lah ada penguatan karena memang volumenya volumenya sih tidak lebih tinggi ya dari SMGR lebih menarik volume dari SMGR sebenarnya karena juga kita lihat ya katalis dari semen-semenan ini kan memang masih dari IKN tentunya karena IKN ini kan sudah mulai digarap ya ini untuk katalis dari saham semen-semenan silahkan dicatat ya untuk area support area level resistance kalau dilihat di sini dia bergerakan memang masih setway ya ini INTP masih setway dan dia breakout dari fraktal atas ya ini ke 97 9825 bahkan 9975 ini untuk saham INTP jadi teman-teman gunakan menu nol di di bot saham juga ini bisa ya kemudian ada saham semen lainnya SMBR SMBR juga ini sama nih yang menarik adalah ini ada akumulasi banyak ya ada beberapa akumulasi di sini ada volume tinggi volume tinggi kemudian volume tinggi volume tinggi dan ini ini tandanya ada akumulasi yang memang masuk dan ini pergerakan dari SMBR ini lebih volatil dari dua saham semen sebelumnya karena apa? karena saham SMBR ini ya dikategorikan saham lapis tiga tentunya di sini dan hari ini naik 3,0% di 484 closingannya nah pergerakannya gimana? potensi jangka main ini ke area 535 ini sebagai area target berikutnya dan menarik adalah dari SMBR ini membentuk low di area sini kemudian ada membentuk low nya kembali di sini low nya itu lebih tinggi dari low sebelumnya artinya ini ada penguatan uptrend ya penguatan demand kalau dilihat dari bollinger band di sini ini ada penguatan nih atau ada volatilitas yang memang masuk ya jadi artinya ini teman-teman boleh nih watchlist untuk beberapa hari ke depan ya bahkan untuk minggu depan ini masih boleh di watchlist juga ya dari sektor semen-semenan tapi kita untuk SMBR ini manfaatkan trading saja untuk trading saja untuk jangka pendek ya atau untuk trading saja trading pendek nah untuk target price nya ya di area 535 untuk SMBR sebelumnya China ha China 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 텐 China Stunden